Halo sahabat Candid Hotel, jumpa lagi nih. Saat ini kita akan mencoba mereview hotel yang berada di tengah laut. Hotelnya berada di daerah Pemanukan di Subang, Jawa Barat. Kita akan melihat seperti apa hotelnya. Untuk letak akses hotel ini masih belum banyak yang tahu ya teman-teman. Jadi tidak begitu rame, sehingga cocok banget buat liburan bersama keluarga. Apalagi yang hobi mancing. Silahkan dibawa alat pancingnya dan mancing di sekitaran hotel. Ikannya banyak. Inilah jalan menuju ke lokasi. Seperti yang teman-teman lihat, jalannya tidak begitu besar tapi cukup untuk berpapasan buah mobil. Sekarang kita sudah memasuki desa Mayangan. Nah di kiri kanan ini terdapat banyak tamak udang ya teman-teman. Udang bisa dipakai oleh-oleh dan juga bisa dipakai umpan untuk mancing ikan kakak putih. Sekarang kita sudah memasuki ke area nelayan. Ya di kanan saya ini sudah air laut ya teman-teman. Nah ini adalah suasana nelayan atau pelawar nelayan yang banyak bersandar di pinggiran jalan. Mereka drop ikan ke pelelangan ikan. Nah di sebelah kiri saya ini adalah pelelangan ikan. Jangan lupa kalau kesini persiapannya color box dan juga pancing. Karena buat oleh-oleh nanti saat pulang teman-teman bisa beli ikan, segar dan murah. Oke sebentar lagi kita akan tiba di Hotel Kimayangan. Tempat tujuan akhir kita. Ini dia hotelnya di sebelah kiri. Sekarang kita akan masuk dan melakukan check-in. Jangan lupa bantu like dan subscribe dan di-share ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ini adalah tampak depan Hotel Kimayangan. Seperti ini. Nah kita kalau masuk disini tempat parkir mobil sebelah kiri. Dan disini adalah taman bermain. Sekarang kita akan ke lobby. Melakukan check-in atau reservasi dulu. Sekaligus kita akan cek tipe standar dan tipe eksekutifnya seperti apa. Sekarang kita memasuki lobby. Ini dia lobby hotel Kimayangan. Lobbynya tidak begitu besar. Seperti ini ya teman-teman. Disini ada sofa. Sekarang kita coba cek dulu tipe eksekutif. Di sini terdapat taman. Nah kalau teman-teman lihat. Ternyata ada kolam renangnya nih. Wah seru pastinya ini. Ini ada kolam renang nih teman-teman. Di pinggir pantai. Dan juga ada kolam renangnya. Sepertinya sangat cocok buat berenang nih. Sekarang kita akan menuju ke room eksekutif. Kita melihat dulu ya. Apakah room eksekutif ketau standar. Lihat harganya juga. Untuk tipe eksekutif saat ini. Cuma ada 3 room loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau kesini. Reservasi dulu. Melalui traveloka. Sudah tersedia di traveloka. Atau telepon langsung nih teman-teman. Nanti saya akan berikan nomor teleponnya di deskripsi ya. Ini dia tipe eksekutifnya. Kalau kita lihat suasana kamarnya nyaman banget. Dan cukup luas. Di sini ada kaca. Di sini ada kaca. Kita lihat coba dulu kamar mandinya ya. Ini kamar mandinya seperti ini ya. Tidak begitu besar. Tidak ada tersedia handuk. Kemudian ada tempat mandi atau showroom. Kita lihat lebih ke dalam. Nah ini tempat tidurnya masih bersih banget. Ya suasananya nyaman banget nih teman-teman. Ini ada angin sepoi-sepoi. Kayaknya udah udaranya enak nih. Nah ini coba kita lihat ya. Nah ini dia. Ini mantap banget nih teman-teman. Jadi buat bersantai lihat. Langsung lautan lepas. Kita bisa melihat view langsung lautan lepas. Jadi sangat rekommunit portalnya. Nah ini bisa duduk-duduk bersantai sambil menikmati suasana sore dan pagi hari. Nah ini dia penampakan kamarnya. Empat tidurnya king size. Ini di harga Rp. 581.000. Di sini juga udah tersedia air mineral dua buah. Pemanas air. Ya TV-nya juga cukup besar. Lidia. Ini kaca di ini juga besar banget ya. Di sini belum tersedia sandal nih teman-teman. Untuk AC-nya sendiri manual ya. Oke sekarang kita lihat dari dalam keluar. Nah ini view-nya. Dari atas kita bisa lihat secara keseluruhan kolam nenangnya. Sekarang kita akan lihat tipe standarnya. Untuk tipe standar ini berada di lokasi yang berbeda. Tidak begitu jauh. Masih satu lingkungan juga. Di tempat parkir tadi. Jadi parkirannya itu tempat parkiran tadi itulah tipe standar. Sekarang kita lihat yuk. Nah ini dia. Kita melalui tangga. Karena yang kosong di lantai dua. Jadi kita melalui tangga. Nah ini adalah tipe standar. Ada yang dua bed. Dan juga ada yang satu bed. Kita coba lihat yang satu bed ya teman-teman. Nah ini yang satu bed. Nah ini tipe standarnya kecil kamarnya teman-teman. Paling sekitar 14 meter persegi ini. Kecil banget ya teman-teman. Kalau TV-nya sudah LED. Kalau kita lihat juga di sini ada balkon ya. Sama seperti yang tipe eksekutif. Kita lihat balkonnya ya. Nah ini balkonnya. Yang kita lihat adalah parkiran. Nah kalau yang tadi kan kita lihat view-nya laut ya. Kalau ini parkiran. Nah ini. Tipe standarnya kamarnya kecil. Tipe standar ini di harga Rp 307.000 ya teman-teman. Tanpa breakfast. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Nah ini kamar mandinya. Di sampingnya shower. Di sampingnya kloset. Kecil juga nih kamar mandinya. Seperti biasa. Di sini sudah ada lemari dan gantungan baju. Dan ada juga air mineral, kopi gula, dan pemanas. Sekarang kita akan lihat fasilitas yang ada di sekitaran hotel standarnya apa saja. Nah ini ada untuk bersantai ya. Ada balkon umum. Jadi balkon ini bisa untuk penghuni kamar. Baik lantai 1 maupun lantai 2. Nah bagian atas itu Rp 2-nya teman-teman. Kemudian dari sana kita bisa melihat pemandangan yang keren. Oke sekarang kita coba naik ke dutupnya Hotel Kimayangan. Nah ini dia. Lihat sendiri teman-teman pemandangannya. Kiri, kanan, depan, belakang semuanya laut. Di belakang saya ini laut ya. Di kiri, kanan juga laut. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri. Hotel ini terletak seperti di tengah-tengah laut. Kita lagi berada di atas ya. Di atas hotel. Di atas ini anginnya cukup kencang. Buat teman-teman yang membawa anak kecil selalu dijaga dan diawasi ya. Teman-teman yang suka ngobrol kalau malam sambil ngopi dan merokok. Kayaknya tempatnya ini asik banget. Pokoknya kalau kalian kesini bersama keluarga dan anak-anak tidak menyesal deh. Apalagi yang memang suka suasana pantai dan suka memancing tentunya. Itu disebelah itu mancing barat-barat mudi, mas. Tuh, langsung laut itu. Tuh, langsung laut itu. Jadi mancingnya langsung barat mudi di sini kalau malam-malam. Kalau yang ini banyak barat mudi, cuma ini ditanam, dipelihara. Banyak ini yang dipelihara. Banyak ini yang dipelihara. Belum boleh pancing katanya karena masih belum begitu besar. Yang ini. Kalau yang luarnya sebelahnya itu timbul bebas pancing. Itu lautan. Barang mudi banyak kadanya barang mudi. Itu ada ikan. Itu ada ikannya banyak. Itu ada ikan yang panjang. Itu ikan yang panjang. Coba diperbesar. Dari ikan Sarawak. Ayo. Ayo. Apa yang berada di sana Pak? Apa apa? Aku bakalan Pak? Enggak. Ayo. Ayo. Apakah ini juga lagi? Kita sekarang ngantar anak-anak dulu. Itu ikan. Ayo. Jalan terus. Apa yang bisa lelah? Ayo. Ayalah. dan ini bukan bongkar apa itu mas? ayam? iya itu udang hidup ini jalannya mancing bersama keluarga hotelnya di belakang ini tempat mancingnya tempatnya luas jangan dicilip gitu wuih ini kita lagi mancing nah ini view nya juara banget ya teman-teman kita lagi menikmat di matahari terbenam di pinggir pantai disini tempatnya ikan kakap kita memancing santui disini itu laut lepas halo disini kak ini adalah suasana malam di kimayangan hotel seperti ini suasananya sejuk kemudian juga adem banget ya teman-teman jadi silahkan datang hotel kimayangan di pemanukan liburan sangat cocok bersama keluarga tercinta sampai jumpa lagi di hotel-hotel berikutnya tetap bersama candied hotel jangan lupa bantu like dan subscribe ya teman-teman terima kasih aduh 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 terima kasih aduh 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 selamat menikmati